Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amirsa dimanapun anda berada Apa kabarnya hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan Dan bagi anda yang mungkin sedang kurang sehat Kami doakan lekas sembuh Dan bagi anda yang mungkin sekarang sedang tertimpa bencana Semoga Allah SWT menguatkan kita semua Dan semoga saja kita bisa mengambil hikmah Dari kejadian-kejadian yang kita lalui Amirsa dimanapun anda berada Kita kembali lagi di acara podcast muslim Seperti biasa Amirsa Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Dari pemirsa Terkhusus bagi anda yang telah mengirimkan pertanyaan Di kesempatan kali ini Dan tentunya nanti akan dijawab secara langsung Oleh narasumber kita atau tamu kita Ada pun Sosok yang akan menjadi tamu kita Di kesempatan kali ini seperti biasa Langsung saja kita akan sahabat Ada usaha muslim maslan emah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah masih sehat ya Alhamdulillah Masya Allah sehat Minimal kita lima kali Dalam satu hari lima kali kita melaksanakan sholat Yang wajib Yang wajib Dan makadanya harus penting Harus kita pahami nih Nah jadi sebelum kita baca pertanyaan ya Seperti biasa lah kita ajak dulu Boleh silahkan Pemirsa dimanapun anda berada Bagi anda di hari ini yang mau bertanya dan bergabung Ya gak usah sungkan-sungkan Gak usah segan-segan Langsung aja Di 061-7944-282 Atau juga anda bisa kirimkan pertanyaan anda Bisa melalui pesan whatsapp Di 0852-7799-2202 Dan kami tak bosan-bosannya untuk senantiasa mengajak Untuk seluruh pemirsa dan pendengar Dimanapun anda berada Untuk anda yang ingin mendonasikan hartanya Ya atau menginfakan sedikit hartanya Di jalan dakwah melalui salam televisi dan radio Arisala FM Silahkan kirimkan donasi anda ya di nomor rekening Yang sering tertera di layar kaca anda Sebelah mana di biasanya Sebelah sini ya Sebelah sini ya Nah di sudut-sudut sini ini biasanya itu Gak jauh-jauh dia Nah mirsa dimanapun anda berada Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan pertama kita Oke Ustadz Seperti yang saya katakan tadi Ustadz Ini berkaitan dengan sholat Itu dengan kekusuhan Biasalah kalau kita sholat Terkadang ada aja gangguan Terkadang kalau udah gak ada gangguan Pikiran kita melayang Entah mikirin apa Entah mikirin utang Kalau yang lajang mungkin mikirin Aduh majang ini anak gadis setangga kok Seker ditengok gitu Dan lain sebagainya nih Pak Ustadz Saya akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ada dua pertanyaan nih Ustadz yang ingin saya tanyakan Tapi kita satu dulu nih Ustadz ya Kita bahas satu-satu Nah pertama bagaimana cara kita mencapai derajat khusuk nih Pak Ustadz Ya khusuk dalam sholat Karena setiap kali saya sholat itu selalu aja terpikiran sesuatu nih Pak Ustadz Apakah saya perlu menghafal arti bacaan sholat Mohon penjelasannya nih Ustadz Misalkan ketika kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin Yang kita pikirkan itu adalah Oh segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam gitu Jadi harus paham semua artinya Kalau yang hafal kita kullo Allah itu artinya itu aja dibaca Ya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'i nama ba'd Mengenai tentang khusuk dalam sholat Ini adalah salah satu yang matulub Atau yang ditekankan Agar kemudian bisa dilakukan oleh setiap kali Orang-orang yang sholat Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka beruntunglah Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila mereka melakukan sholat secara khusuk Berarti menunjukkan setiap orang yang tidak khusuk ketika sholat Maka dia kurang beruntung Dan orang-orang yang sholat Orang-orang yang beriman yang sholat Dan dalam keadaan khusuk Maka dia akan mencapai pada derajat orang-orang yang Maka mereka telah beruntung Nah keberuntungan disini Adalah karena pekerjaan ibadah sholat Dalam keadaan khusuk Maka kemudian kita harus mengetahui Apa yang dimaksud dengan khusuk Sehingga kemudian kita bisa melakukannya Kadang-kadang mohon maaf Ketika kita sedang sholat Allahu Akbar Masih teringat pekerjaan yang masih tertunda Ibu-ibu yang goreng pisangnya masih ingat goreng pisangnya Alamaknya komporku udah kumatikan dulu Kompornya dimatikan atau belum Nah apakah itu membatalkan sholat tidak Ketika kita teringat kompor Kemudian cucian Pakaian yang dijemur Kemudian aktivitas yang tadi yang dilakukan Belum kelar dan sebagainya Maka apakah itu membatalkan puasa Maka tidak Tetapi yakinlah puasnya itu bentuk dari Wasawishu syaitan Adalah bentuk dari gangguan setan Yang kemudian memalingkan seorang hamba Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar fokusnya kepada satu duniawi Sementara dikatakan ketika kita Sholat ini adalah ketika kita membangun komunikasi Bersama dengan Allah Apa dalilnya? Maka dikatakan kata Rasulullah SAW Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ketika kita membaca Al-Fatiha itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Hamidani abdi Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa saya hambaku ini lagi memujiku Jadi setiap ayat itu Maka Allah menjawabnya Bayangkan bagaimana kemudian Makanya kemudian kita disunnahkan Untuk sepenggal ayat-sepenggal ayat Berhenti sejenak Adanya jedah Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab dari apa yang kita baca Jadi ketika kita Bertakbir Kemudian membaca Al-Fatiha Maka dituntut untuk senantiasa khusyuk Ini adalah satu bentuk perintah Nah khusyuk itu dikatakan dalam secara bahasa itu Dikatakan khusyuk itu adalah khusyia Khusyia itu adalah takut Takut akan apa? Akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kemudian kita kecilnya dihadapan Allah Dan kemudian kita penuh dengan Bergelimang dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketakutan kita ini Bukan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dikatakan ini secara bahasa Kemudian dikatakan para ulama Yang dimaksud dengan khusyuk juga adalah At-tertib Secara tertib Ketika pertama dengan takbir Kemudian ruku Sujud Gak bisa ketika pertama Allah subhanahu wa ta'ala Sujud dulu Boleh? Gak boleh Jadi tertibnya ini Tertib dari satu step by stepnya ini Dikatakan adalah Itu juga didefinisikan sebagai khusyuk Adanya terpenuhi tertibnya Maka dikatakan secara istilah Dikatakan khusyuk itu adalah Kita takut kepada Allah Dalam beribadah sholat Kemudian kita konsentrasi Nah ini yang harus dibutuhkan konsentrasi Jadi sholat itu bagaimana agar supaya khusyuk adalah Kita harus benar harus mengetahui yang artinya Itu adalah bagi kita yang ingin khusyuk Kalaupun tidak semuanya Maka cobalah berusaha untuk dipahami sebagiannya Kalau bisa semua itu Alhamdulillah Ketika mengatakan Allahu Akbar Kita merasa pimananya bahwa saya Allah itu maha besar Kenapa? Dalilnya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW Dikatakan kata Rasulullah SAW Ketika seorang hamba yang Sedang bermunajat Melakukan ibadah sholat Kata Rasulullah SAW Bayangkan kata Rasulullah Apabila kita sholat Kemudian kita konsentrasi Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri Maka dikatakan Maka pada saat itu Allah juga Menghadapkan wajahnya ke Kemuka kita Ketika kita menoleh saja ke kiri Maka dikatakan Maka Allah akan meninggalkan kita Nah jadi menunjukkan Bagaimana konsentrasi penuh itu Diharapkan dari kita Agar apa? Agar konsentrasi Jangan ada Ya Allah ada Cicak Ya Allah ada Sesuatu Disana itu ada warna apa Enggak Jadi bagaimana Diharapkan seorang hamba itu Kemudian ketika Menghadap Allah SWT Fokus Jangan kemudian Logikanya kan Mas Laman Ada orang yang besar Presiden Itu fokusnya yang luar biasa Ya kan Semua ditata dengan rapi Kalau dia berbicara Kita memang benar-benar dengar Gak ada tuh orang yang Berbicara dengan presiden itu Sambil main hp Gak ada Seperti itu aja manusia Dikatakan kalau kita lagi Ngomong sama orang besar Kemudian kita sambil main hp Atau mengerjakan sesuatu Maka kita ditinggalkan Atau mungkin Yang berani kayak gitu Ngomong sama presiden Main hp Anaknya mungkin Oke Seth Itu berkaitan dengan Masalah kehusuan Apakah Untuk mencapai Derajat khusus itu Pekitya sholat itu Kita harus merem Karena kan kadang Supaya konsentrasinya Apa namanya ya Fokus terus Merem aja dah Lebih aman Kalau melek itu nanti Nampak ada kucing lewat Atau ada Sajadah kita bergambar-gambar Atau bagaimana Alangkah baiknya Merem aja dah Eh apakah itu betul Seth Ya kalau mengenai tentang Membijakan mata disini Hukumnya adalah makruh Bukan justru Itu yang lebih baik Bukan Tapi justru ini adalah makruh Itu di Benci Dimakruhkan oleh Para ulama Karena pada asalnya Berdasarkan kata Rasulullah Itu kan Maka salatlah kalian Sebagaimana aku salat Maka kata Rasulullah Bagi orang-orang yang sedang salat itu Ada Pandangan mata Ke arah mana Itu sudah dijelaskan Dalam hadis Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Pandangan itu adalah Ketempat sujud Secara umum Fokusnya adalah Ketempat sujud Disitu aja Seth Ya Gak ada boleh Kayak celingak-celinguk Ke bawah sikit Ke atas Kadang gitu Kanan gak lah Jarang kok ke kanan Tapi biasanya Nunduk ke bawah Kedepan gitu Ya Bok Kalau secara Ditanya apakah Kemudian batal Bagi orang yang melihat Kedepan Yang kesamping Kekanan Kekiri Apakah batal Maka dikatakan tidak Batalnya tidak Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah juga melihat Ketika salat Ketika Umar bin Khotob Pasukan yang Kemudian diutus Untuk berjihad Dan pulang Maka dikatakan Rasulullah pada saat itu Menoleh Karena ada pasukan Perang yang pulang Apa Buktinya Sehingga kemudian Tahu para sahabat itu Rasulullah menoleh Karena kan Rasulullah dikatakan Memiliki janggut Ketika menoleh itu Kan kelihatan Karena Posisi ma'amum itu Senantiasa mengawasi Imam Gerakan apa yang Akan dilakukan Jadi Itulah para sahabat Bagaimana kemudian Mengawasi Imam Sehingga pernah Satu kejadian Dikatakan Rasulullah itu Pada saat itu Membuang sendalnya Karena ada Dapat najis Sahabat yang lain pun Ngambil sendalnya Dibuang Jadi menunjukkan Fokus mereka itu Kepada Imam Ketika menjadi Seorang ma'amum Kenapa Karena gerakan Imam itu Dikatakan Al-Imam Li-Utama Bihimam itu Dijadikan adalah Untuk di Ikuti Apa gerakan Yang dilakukan Maka harus Fokus Melihat Imam Jadi sehingga Kemudian ketika Rasulullah menoleh Ke Arah depan Karena ada Pasukan yang Baru datang Maka Dalam riwayat Dikatakan Rasulullah Pernah menoleh Menunjukkan Menoleh itu Tidak membatalkan Biarpun Dikatakan Yang secara khusyuk Dikatakan adalah Fokus Kepada tempat Sujud Fokus Kepada tempat Sujud Menarik nih Kalau kita terus Bahas berkaitan Dengan masalah khusyuk Soalat nih Tapi kita harus Rehat dulu nih Boleh Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kami akan Segera kembali lagi Tetap bersama kami Di podcast Sampai jumpa Pemirsa Kita kembali lagi Di podcast muslim Dan bagi Anda Yang ingin bergabung Bersama kami Silahkan di 061 79 4282 Atau melalui Pesan Whatsapp Di 0852 77 99 2202 Tapi pesat Kita masih lanjutkan Berkaitan dengan Masalah khusyuk Soalat Di beberapa masjid Itu Apa namanya Setelah Sajadahnya Karena dia Bercorak Bergambar Ubah Masjid Ada Ada yang Modelnya Dia ditutup Pake kain hijau Atau kain putih Supaya orang Mungkin fokusnya Gak ke kubah masjid Ini kubahnya Aladdin ini Atau gimana Nah apakah memang Seharusnya Masjid-masjid Untuk memilih Apa namanya Sajadah itu Sebaiknya Jangan yang Bercorak Agar Tidak mengganggu Kekusuhan orang Atau sebenarnya Tergantung hatinya orang Mau di depannya Itu Sajadahnya bergambar MotoGP Atau apa Tergantung hati orang Apakah dia bisa Kusuh atau enggak Secara umum Memang Dikatakan Kita harus Berusaha Apalagi Kemudian Ketika kita Membeli 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 Sejadah Atau kita Seorang PKM Ketika membeli Sejadah-sejadah Itu mestinya Adalah Yang tidak Banyak Bercorak Bercorak Ini kadang-kadang Beragam Ada yang Terlalu mencolok Dan ada Bacaan Sehingga Ketika yang Solek Berusaha Untuk membaca Ini Made in Cina Misalnya Jadi dia Membaca Setiap itu Membaca Atau Dikatakan Kadang-kadang Adalah Corak Itu yang Dilihat Karena kan Secara logika Apalagi Kemudian Kita itu Punya Otak Motorik Yang senantiasa Bekerja Mencari Ini warna Apa ya Kenapa Ini satu Kurang Yang kanan Kayaknya Kurang Pas Dan sebagainya Jadi kita Fokusnya Teralihkan Jadi Bagusnya Mestinya Adalah Ketika Ditanya Mana yang Lebih Baik Apakah Boleh Maka secara Hukum Boleh Bukan Berarti Kemudian Kita Enggak Boleh Haram Dan Makruh Dan sebagainya Akan Tetapi Hendaklah Kemudian Dihindari Yang Mencolok Terlalu Banyak Motif Kalau 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 Yang Polos Maka Itu Lebih Utama Karena Kita Ini Akan Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Bisa Jangan Fokusnya Dikatakan Adalah Kepada Gambar Kepada Warna Sebagainya Karena Kata Rasulullah Dalam Hadis Yang Dikatakan Adalah Kata Rasulullah Kalau Kalian Dalam Solat Maka Fasalli Solata Muaddain Maka Ketika Kita Solat Itu Hendaklah Kita Solat Dengan Benar-benar Seolah-olah Kita Solat Yang Terakhir Kali Perpisahan Antara Kehidupan Kita Di dunia Dengan Masuk Alam Barzakh Jadi Bagaimana Contoh Misalnya Kalau Kita Dikatakan Oleh Seseorang Hari Ini Adalah Hari Kesempatan Untuk Hidup Terakhir Ini Mereka Dieksekusi Mati Kemudian Dibolehkan Bagi Kalian Hanya Melakukan Solat Dua Rakaat Solat Yang Dua Rakaat Itu Apa Kira-kira Ya Allah Masih Mikiri Warna Sejadah Kita Mikiri Ya Allah Bagaimana Aku Akan Menghadap Allah Atas Apa Atas Dosa Yang Banyak Kita Lakukan Bagaimana Kita Ampun Pada Saat Itu Dengan Tidak Meninggalkan Sisa Waktu Sedikit Maka Itulah Tuntutan Rasulullah Dikatakan Kalau Mereka 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 Bayangkan Kita Dalam Ingin Solat Ini Adalah Solat Yang Terakhir Solat Muada Solat Solat Muada Ini Adalah Solat Yang Terakhir Kali Kalian Ingin Meninggalkan Dunia Ini Jadi Itu Harapannya Setiap Kali Solat Ini Kadang 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 Kita Enggak Nih Mau Meninggalkan Atau Mau Ditinggalkan Seolah Cepatnya Luar Biasa Kayak Mau Ketinggalan Bus Ini Tuntutannya Adalah Agar Kemudian Kita Tenang Khusu Kemudian Mengharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mohon Ampunan Itu Yang Dituntut Dalam Khusu Tersebut Kita Tadi Pertanyaannya Kan Ada Saya Bacakan Lagi Pertanyaan Yang Berikutnya Masih Berkaitan Dengan Solat Pertanyaan Kedua Ketika Saya Sebagai Makmum Saya Mendapati Imam Yang Solatnya Tidak Ada Tumak Ninanya Dan Apakah Saya Perlu Mengulang Solat Saya Karena Rasanya Ketika Saya Menjadi Makmum Itu Bacaan Saya Belum Sempurna Eh Imam Sudah Ruku Maupun Sujud Duluan Dia Mohon Penjelasan Kita Mencoba Untuk Ruku Apa Tumak Ninah Baca Pelan Pelan Menghayati Bacaan Kita Tiba-tiba Imam Allahu Akbar Al-Fatihah Belum Siap Gimana Disini Yang harus Dibedakan Antara Kita Belum Selesai Dengan Tumak Ninah Tumak Ninah Itu Adalah Ketenangan Bukan Berarti Ketenangan Itu Larut Sehingga Kemudian Lupa Atau Dengan Rentang Waktu Yang Cukup Panjang Bukan Jadi Kita Bismillah Kita Sampai Menghayati Imam Allahu Akbar Karena Lamanya Jedah Yang Kita Buat Karena Kita Menghayati Maknanya Sehingga Ketika Kita Makmum Imam Sudah Selesai Dari Bacaannya Kemudian Dia Melakukan Apakah Itu Yang Dimaksud Tumak Ninah Bukan Tumak Ninah Itu Adalah Dikatakan Adalah Ketenangan Apabila Kita Melakukan Satu Gerakan Kegerakan Lain Adalah Sudah Sempurnanya Gerakan Tersebut Itu Yang Dimaksud Dengan Tumak Ninah Tenang Jadi Kalau Kita Ruku Ruku Dikatakan Apabila Kita Sudah Menyempurnakan Rukunya Sudah Tulang Tulang Itu Sudah Benar Benar Pada Posisinya Kemudian Setelah Itu Baru Bangkit Bukan Kemudian Ketika Ruku Allah Akbar Bukan Jadi Belum Sempurnanya Misalnya Ruku Itu Kan Dia Lurus Belum Sempurnanya Dia Kemudian Allah Akbar Nah Itu Yang Dikatakan Tidak Tumak Ninah Makanya Ada Sholat Yang Super Express Yang Kita Lihat Saksikan Di Saudara Saudara Kita Di Indonesia Apakah Itu Mendapatkan Tumak Ninah Tidak Tumak Ninah Itu Bukan Ketenangan Di Hati Saja Tapi Adalah Diwujudkan Dalam Bentuk Praktik Gerakan Dari Satu Gerakan Ke Gerakan Lain Jadi Jangan Mengatakan Bahwasanya Kami Disini Adalah Hati Kami Tenang Bisa Enggak Jadi Ketenangan Itu Berdasarkan Gerakan Jadi Kalau Kita Terlambat Bacanya Sementara Imam Sudah Selesai Misalnya Kita Baca Al-Baqarah Misalnya Atau Al-Fatihah Lama Sehingga Kemudian Imam Sudah Melakukan Bagaimana Maka Kita Harus Mengikuti Imam Walaupun Al-Fatihah Kita Belum Selesai Karena Rasulullah Dalam sebu Harisnya Dikatakan Bacaan Imam Itu Adalah Bacaan Ma'am Itu Dia Bukan Berarti Kemudian Kita Harus Mengulang Karena Kita Klaim Imam Tidak Tumak Ninah Tapi Ketika Imam Tidak Tumak Ninah Maka Batallah Sholat Kita Ulang Kalau Betul-betul Dia Tumak Ninah Yang Kita Saksikan Bagaimana Sholat Terawih Dengan Cepat Apakah Sah Enggak Kenapa Karena Tumak Ninah Bagian Dari Rukun Oke Ada Telepon Kita Tahan Sejenak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu Siapa Di mana Ibu Silahkan Ibu Izin Bertanya Masalah Sholat Juga Tulisan Gerakan Ini Jari Saya Kebiasaannya Kalau Sholat Tukun Jari Saya Gerakan Sebagai Tanda Dia Ayat Keberapa Keberapa Kalau Jari Ke Lima Jadi Tandanya Ayat 30 Nanti Kalau kembali Ke jempol Tandanya Ayat Tiga Pelan Jadi Sambil Sholat Nginget 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 Ketika Baca Surah Iya Baca Surah Sunnah Sunnah Itu Ya Itu Sambil Ngitung Ayat Al Korea Kemudian Tandai Satu Satu Mal Korea Dua Kurang Lebih Seperti Jadi Kita Ngitung Ayat Takut Salah Al Korea Mal Korea Gini Ngitung Takut Salah Eh Berapa Sekian Jadi Tahu Ya Pertama Adalah Tuntutan Kita Adalah Khusu Itu Adalah Mengetahui Makna Bukan Mengetahui Jumlah Ayat Jumlah Ayat Mestinya Kita Adalah Khusu Itu Kepada Makna Yang Kita Resapi Di Dalamnya Agar Apa Agar Kemudian Kita Kata Rasulullah Salat Salat Yang Perpisahan Terakhir Jadi Salat Perpisahan Terakhir Kali Kita Nggak Mikir Sudah Ayat Berapa Ya Eh Kayaknya Salah Malah Garuk Kepala Kan Gana Gana Nah Nggak Seperti Itu Jadi Dikatakan Boleh Nggak Kita Lakukan Itu Apakah Membatalkan Tidak Membatalkan Tapi Bukan Gerakan Itu Bukan Gerakan Solat Gerakan Yang Kita Lakukan Kita Menghitung Satu Dua Atau Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Apakah Itu Gerakan Dari Masuk Solat Tidak Apakah Ini Bukan Bagian Dari Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kata Rasulullah Masalah Ibadah Solat Ini Tidak Ada Bab Ijtihad Karena Apa Karena Kata Rasulullah Maka Kata Rasulullah Maka Solat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Solat Dalam Artinya Solat Yang Kita Lakukan Itu Harus Berdasarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Boleh Enggak Beristihat Kita Tambah Kita Berdasarkan Kayaknya Enak Kalau Kita Dihitung Apakah Boleh Maka Dikatakan Secara Hukum Kalau Ditanya Ini Bagian Menembakan Kekhusukan Maka Tidak Boleh Kita Katakan Ikhlas Karena Allah Tidak Boleh Kenapa Karena Itu Bukan Bagian Dari Solat Bagian Dari Solat Itu Harus Berdasarkan Dalil Ketika Tidak Maka Tidak Ada Orang Yang Misalnya Kayaknya Ustaz Tanganku Lebih Enak Disinilah Solat Gimana Aku Tambah Khusus Boleh Enggak Maka Karena Dia Menyelisih Daripada Apa Yang Dilakukan Rasulullah Apakah Ketika Melakukan Itu Batal Tidak Tetapi Kita Katakan Itu Adalah Gerakan Diluar Dari Solat Sama Rasulullah Ketika Mendapatkan Sendalnya Bernajis Maka Dia Mencampakkan Kekiri Apakah Mencampakkan Itu Bagian Dari Solat Tidak Maka Ketika Para Sahabat Mengikuti Maka Kemudian Kata Rasulullah Ngapai Kalian Mencampakkan Karena Imam Itu Dijadikan Untuk Dicontoh Ya Rasulullah Kata Rasulullah Ini Bukan Bagian Dari Solat Karena Aku Mendapatkan Sendalku Kotor Kalau Sama Contoh Misalnya Imam Solat Kemudian Dia Garuk Lehernya Apakah Ma'amu Harus Mencontoh Karena Dikatakan Ini Bukan Bagian Dari Solat Kita Rehat Dulu Kita Lanjutkan Kembali Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Lagi Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang Bergabung Nanti Bisa Hubungi Kami 061 79 4282 Jangan Kemana Bersama Kami Di Podcast Musli Ya Lamp Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Dan Masih Ada Kesempatan Bagi Anda Yang Bergabung Bersama Kami Ayo Silahkan 061 79 4282 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp 0852 77 99 2202 Tapi Kita Akan Lanjutkan Kembali Berkaitan Dengan Masalah Husu Solat Saya Pernah Melihat Ada Beberapa Orang Ketika Dia Solat Menjadi Makmum Itu Kayaknya Dia Paling Khusus Sedunia Sampai Imam Sudah Iktidal Dia Masih Ruko Imam Sudah Mulai Sujud Baru Dia Mulai Iktidal Slow Respon Seakan Seakan Dia Ketinggal Nama Imam Ini Bagaimana Kalau Mengenai Tentang Orang Yang Terlambat Jauh Dan Ini Tidak Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aliyah Wassalam Karena Mestinya Seorang Yang Bermak Amun Itu Harus Segera Untuk Mengikuti Imam Jangan Merasa Khushu Allah Imam Sudah Sujud Kita Masih Berdiri Saja Kemudian Imam Sudah Bangkit Dari Sujud Kita Belum Lakukan Sujud Karena Merasa Oh Ini Satu Hal Ibadah Yang Khusuk Dan Boleh Enggak Boleh Kapan Itu Mau Dilakukan Lakukan Salat Sendiri Ketika Salat Sunnah Salat Tahajud Enggak Apa Lakukan Tapi Salat Wajib Ketika Kita Bersama Dengan Imam Maka Ikutilah Imam Imam Itu Ketika Dia Melakukan Maka Ikutilah Segera Jadi Jangan Jangan Kemudian Melewati Melampaui Mendahului Maka Kata Rasulullah Orang Yang Mendahului Salat Imam Maka Dia Pada Hari Kiamat Nanti Kepalanya Diganti Dengan Kepala Himar Kepala Keledai Itu Ancamannya Orang Yang Terlambat Juga Dikatakan Ini Tidak Dianjurkan Bukan Berarti Kemudian Menunjukkan Kekhusuan Kita Sesuka Kita Tetapi Ketika Ada Imam Dikatakan Adalah Dia Itu Dijadikan Untuk Sebagai Panutan Nyi Ikuti Dalam Artian Apa Katanya Maka Ikutilah Jangan Ditunda Terlalu Lama Kita Bacaan Yang Panjang Kemudian Kita Merasa Lebih Khusuk Dan Itu Tidak Diperbolehkan Allah Tidak Terima kasih Ya Nampaknya Sudah Ada Telepon Kita Coba Angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Dengan Siapa Dan Dimana Pak Dengan Ino Dilabura Pak Ino Dilabura Masya Allah Pak Ino Silahkan Pertanyaannya Pak Ino Ya Ketika Sholat Kita Lupa Belum Duduk Tahiat awal Ini kan Lalu Setelah Berdiri Sempurna Baru Ingat Apakah Kembali Duduk Atau Kalau Sujud Sahwi Setelah Salam Atau Sebelum Salam Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini berkaitan dengan Lupa Tapi yang lupa Itu udah Tahiat awal Kita Berdiri Allahuakbar Begitu sampai atas Mau baca alfatiha Belum Apa ini Tahiat ini Apakah Kita harus kembali Duduk Atau Nanti aja Pakai Sujud Sahwi Jadi tutup Kalau kita Melaksanakan Sujud Sahwi Di akhir Setelah Salam Atau Sebelum Salam Terima kasih Kepada Pak Ino Tentang Pertanyaannya Ini sering Kadang-kadang Kita Lakukan Karena Keterlupaan Karena Pemicunya Salah satunya Karena Kita Kurang Konsentrasi Kelupaan Dan Itu Sifat Manusia Pada Asalnya Lupa Itu Sifat Manusia Bagaimana Kemudian Kita Menyikapi Hal Seperti Ini Dikatakan Adalah Apabila Kita Lupa Pertama Yang Harus Kita Pahami Adalah Apakah Tasahud Itu Bagian Dair Rukun Atau Wajib Solat Atau Sunnah Solat Nah Ternyata Dikatakan Tasahud Awal Itu Hanya Sebatas Wajib Solat Bukan Rukun Solat Kalau Rukun Itu Seperti Al-Patihah Tagbiratul Ihram Kalau Enggak Kita Lakukan Maka Batallah Solat Dengan Sujud Sahwi Pun Maka Akan Batal Gak Ada Tagbir Allahu Akbar Pertama Kali Maka Dikatakan Maka Batallah Solat Solat Yang Tidak Membaca Al-Patihah Maka Dikatakan Batal Biarpun Sujud Sahwinya 50 Kali Maka Tidak Sah Nah Sementara Wajibnya Solat Dikatakan Adalah Apabila Tidak Dilakukan Sujud Sahwi Maka Batallah Solat Bagi Orang Yang Kelupaan Untuk Membaca Untuk Melakukan Tashahud Maka Dia Harus Melakukan Sujud Sahwi Karena Dia Bagian Dari Wujub Sahwi Wajibnya Solat Jadi Harus Melakukan Sujud Sahwi Agar Solat Nah Dan Kapan Teknisnya Adalah Dikatakan Sebagian Para Ulama Dikatakan Kalau Seandainya Solat Kurang Dari Rakaat Dari Gerakannya Maka Dilakukan Sebelum Salam Kalau Seandainya Kelebihan Di Marakaat Misalnya Tashahud Tiga Kali Misalnya Ya kan Maka Dilakukan Setelah Salam Jadi Kalau Ini Tadi Posisinya Adalah Kurang Maka Dilakukan Sebelum Salam Ketika Setelah Selesai Tashahud Jangan Salam Dulu Kemudian Sujud Sahwi Dua Kali Kemudian Baru Salam Itu Allah Terima kasih Atas Jawabannya Dan Kita lanjut Lagi Berkaitan Dengan Masalah Khosok Ada Juga Kasus Di Awal Dia Merasa Tidak Pas Sehingga Takbirnya Bolak Balik Allah Allah Tidak Sampai Sampai Pas Menurut Dia Allahu Akbar Jari Jadi Ada Yang Kayak Itu Apakah Emang Di Awal Itu Takbir Pertama Itu Musti Khosok Dan Totalitas Benar Untuk Mendapatkan Khosok Sampai Akhir Sehingga Harus Takbir Kalau Enggak Pas Diulang Pertama Di Sini Acuan Dalam Ibadah Sholat Itu Rasulullah Karena Rasulullah Mengatakan Mutlak Maka Ini Dikatakan Ibadah Ibadah Caranya Berdasarkan Apa Kata Rasulullah Maka Rasulullah Itu Maka Solatlah Kalian Sebagaimana Aku Solat Kehusuan Itu Sudah Dicontohkan Rasulullah Takbir Itu Sudah Dicontohkan Rasulullah Ini Kadang Kadang Allahu Akbar Kita Meresapi Makna Saja Ini Kadang Kadang Sebagian Komuslimin Dan Ini Sering Kali Kita Dapatkan Di Masjid Untuk Menyatunya Antara Detak Jantung Dengan Takbir Apakah Ini Sesuai Dengan Sunnah Tidak Maka Dikatakan Allahuakbar Rasulullah Adakah Rasulullah Mengulang 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 Saja Maka Dikatakan Bisa Jadi Mengulang Terus Ini Dikatakan Bentuk Dari Wasawis Setan Dalam Bentuk Dari Godan Setan Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Ini Tidak Berdasarkan Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Maka Andalah Kemudian Kita Kembali Kenapa Jangan Kemudian Kita Merasa Ya Allah Aku Lebih Sempurna Enggak Dan Kita Ini Kadang-kadang Berlebihan Pada Takbir Sementara Gerakan Yang Lain Enggak Kita Perhatikan Enggak Ada Orang Yang Kemudian Tasahud Balik Ulang Enggak Ada Salam Kayaknya Enggak Pas Tadi Gerakannya Ulang Maka Dikatakan Kita Berusaha Untuk Khusuk Paham Maknanya Kemudian Jangan Dikatakan Mukallaf Terlalu Membebani Diri Yang Tidak Dituntut Oleh Syariat Allah Ta'ala Masih Masih Berkaitan Dengan Masalah Khusuk Sarat Kalau Kita Tidur Kadang Mimpi Buruk Terbangun Wah Ini Tidak Bener Jadi Sunnah Menudah Tiga Kali Kek Kiri Kalau Kita Dalam Solat Kita Merasa Setan Ganggu Boleh Kita Meludah Maka Itu Salah Sunnah Dikatakan Apabila Kita Merasa Berusaha Untuk Fokus Tapi Tidak Juga Ada Gangguan Setan Wasawis Terus Diganggu Setannya Maka Kemudian Kita Meludah Kek Kiri Jangan Meludah Dalam Artian Disini Adalah Hanya Sebatas Syarat Bukan Kemudian Kita Kayaknya Setannya Banyak Besarlah Ini Ludahnya Pun Banyak Kita Kumpulkan Kemudian Kita Ludahkan Dengan Banyak Misalnya Di Sebelah Kita Ada Orang Kena Misalnya Atau Orang Merasa Jijik Dengan Ludah Kita Atau Adanya Dahak Dan Itu Tidak Disundahkan Sudahkan Adalah Hanya Sudah Sedikit Saja Bentuk Isyarat Kita Itu Agar Kemudian Setannya Supaya Tidak Mengganggu Allah Nah Kemudian Waswas Yang Terakhir Adalah Ketika Kita Sholat Ternyata Orang Yang Disebelah Kita Mohon Maaf Ya Mungkin Belum Gosok Gigi Kadangkan Ini Mengganggu Khususan Kita Khusus Begitu Amin Amin Aromanya Semerba Semerba Ini Kadang Kayak Gitu Ya Makanya Secara Umum Dikatakan Kata Rasulullah Orang Orang Yang Makan Basal Itu Bawang Bawang Maka Tidak Disunnahkan Untuk Mendatangi Musallah Atau Masjid Kenapa Karena Dia Akan Menularkan Aroma Yang Tidak Bau Yang Tidak Sedap Jadi Bagi Kita Andalah Satu Adab Kemasid Itu Kata Allah Subhanahu Maka Ambillah Perhiasan Dalam Artian Dalam Keadaan Pakain Yang Bagus Yang Wangi Aromanya Agar Apa Agar Kemudian Orang Yang Di Sebelah Kita Tidak Merasa Terganggu Tidak Merasa Terganggu Kenapa Karena Apa Yang Kita Lakukan Itu Mengganggu Kekhusukan Orang Lain Pas Gitu Allah Ya Allah Kok Bau lah Keringatnya Boleh Itu Kita Dianjurkan Bagi yang Badannya Bau Waktu itu Maka Jangan Kemudian Bersama Dengan Jemaah Dan Bagi kita Misalnya Kita Mendapatkan Ya Allah Ternyata Aku Terima Kendurian Misalnya Atau Jengkol Kata Selama Tadi Atau Apa Seja Badannya Aromanya Tidak Maka Kita Yang Harus Bindah Harus Kita Batalkan Kita Keluar Untuk Agar Tidak Mengganggu Orang Lain Nah Gitu Itu Adalah Bentuk Bagaimana Kemudian Kita Menghormati Yang Lain Dan Tidak Mengganggu Yang Lain Yang Harus Kita Bahas Tapi Karena Waktu Kita Sudah Habis Jadi Kita Cukupkan Sampai Disini Lulusan Terima Kasih Atas Ilmunya Terima Kasih Telah Hadir Di Podcast Muslim Dan Semoga Nanti Masih Ada Waktu Terus Untuk Bisa Ngisi Dan Menjadi Tamu Tetap Kita Di Podcast Muslim Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Perjumpaan Kita Sampai Di Pertemuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh